Ikola Seko Distributor Ilegal Perdagangan Daging Babi Hutan punya polta di kawasan lingkar selatan Kota Jambi. Diga obat tim Satgas Pangan Ditkres Krimsus Polda Jambi. Atas temuan tersebut, Kasub Dit 1 Ditkres Krimsus AKBP Guntur Saputro menyatakan tugas kepolisianlah selesai. Selanjutnya, tindak lanjut penanganan diserahkan ke pemerintah Kota Jambi dengan harapan pemerintah kota bertindak tegas kepada pemilik usaha dan gena bisnisnya. Bentuk harapan bertindak tegas yang diharapkan tidak lagi memberi izin. Haliko Guna memberikan efek jeroh kepada pemilik dan pengusaha yang lainnya supaya berbisnis secara baik. Pedagangan ilegal daging babi digena tersebut. Polisi dapati surat izin usaha pedaganganlah habis masa berlaku. Selanjutnya, daging babi yang diperdagangkan tidak dalam kondisi layak konsumsi karena mengandung bakteri bahkan labusu. Setelah digerbek, dua ton daging babi hutan dari pedagangan tersebut dikubur polisi supaya tidak lagi menjadi barang bisnis.